Solidaritas berbagai negara terlihat jelas dalam operasi penanganan dan penyelamatan korban gempa di Turkiye. Berbagai negara dilaporkan telah mengirim berbagai bantuan, mulai dari pengiriman dana, perlengkapan untuk para pengungsi, hingga tim yang dikirim untuk melakukan penyelamatan. Salah satu negara yang mengirimkan tim penyelamat ini adalah Rusia. Rusia mengirim empat pesawat penyelamat serta peralatan ke Turkiye dan Suriah setelah tragedi gempa mematikan pada Senin 6 Februari kemarin. Sesampainya mereka di Turkiye dan Suriah, tim penyelamat ini bergegas untuk melakukan evakuasi dan mencari korban yang diduga masih banyak tertimbun reruntuhan bangunan. Sedangkan, dari perkembangan pencarian yang dilakukan di Suriah, Wakil Menteri Kedaruratan Rusia, Alexei Serko, melaporkan bahwa timnya masih berupaya untuk melakukan pemindahan puing-puing. Ia juga menyebut bahwa cuaca di Suriah cukup mendukung untuk melakukan penyelamatan bagi korban yang masih tertimbun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan bela Sungkawa kepada para pemimpin Suriah dan Turkiye, serta menyatakan kesiapan untuk membantu para korban. Selain Rusia, diperkirakan ada lebih dari 20 negara mengirimkan ahli dan bantuan untuk membantu upaya penyelamatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!